Oke, kita akan mencoba tutorial yang kedua, yaitu bullet body. Nah, pada tutorial yang kedua ini kita akan mendemonstrasikan spread yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi, contohnya peluru yang ditembakkan. Kemudian kita akan mengatasi apa yang namanya tunneling effect, dan nanti kita akan lihat caranya dengan mudah kalau di Vesor menggunakan box 2D. Nah, di sini kita akan menggunakan game2.js, Anda harus bikin game2.js yang baru, oke. Kita ke sublime, Anda buat di dalam .js, new file, simpan, dan beri nama game2.js, oke. Oh iya, saya lupa, kita punya dua aset lagi, ya, aset asteroid dan aset tiles. Di sini, saya kasih tiles ini, silahkan Anda pakai untuk game Anda, seserah, boleh ya. Yang saya pakai hanya ini ya, hanya tangga, oke. Aset tangga, oke. Nah, lanjut, ya. Jangan lupa, js-nya dirubah menjadi game2.js di bagian index.html. Di sini Anda ganti jadi game2.js, simpan dulu, oke. Nah, kemudian isi dari game2.js, Anda copy paste saja dari game.js sebelumnya, lalu kita akan hapus beberapa kontennya, oke. Jadi dari game.js, Anda block, ctrl-c, Anda copy ya, Anda paste ke sini, dan tentu saja ada beberapa yang harus kita ubah, ya. Yang pertama adalah kita mau bikin group bullets, ya. Kita simpan di variable global dari game, var bullets, seperti ini. Nah, simpan. Nah, ini akan kita ubah menjadi box2d group. Kemudian ada dua aset tambahan yang di-load, aset asteroid sebagai pelurunya, dan aset tangga yang akan menjadi target dari peluru-pelurunya, oke. dis.game.load image asteroid assets slash asteroid2.png, ya. Saya rasa namanya ini, asteroid2.png, oke. Betul. Kemudian, langganya, dis.game.load, Nah, karena tiles ini berupa gambar yang spreadsheet, ya, gambar spreadsheet, ya, gambar spreadsheet, maka load-nya menggunakan spreadsheet, oke. Sprite, sheet, ladder, kemudian aset tiles2.png. Nah, 70,70 untuk menginformasikan bahwa ukuran dari level, bertinggi frame-nya, sprite-nya, per frame-nya, adalah 70x70 pixels, oke. Jadi, ini preload-nya. Kita lanjutkan dengan fungsi grade-nya. Nah, yang kita biarkan, ya, tetap, tidak perlu dibubah adalah, tentu saja mengubah warna background, kemudian menghidupkan physics box2d-nya, mengeset agar physics ini, apa namanya, dipengaruhi atau diletakkan di dalam board bounce-nya, ya, sehingga kita set pinggirannya, pinggiran dunianya, sehingga objek-objek yang dinamik tidak bisa lewat melebih layar, oke. Gravitasinya, ya, 500, friction mungkin, kembalikan ke ukuran normal, ini saya hapus dulu, nah, oke. Gravitasinya, 500, dan frictions-nya normal. Nah, kemudian, yang kita ubah adalah untuk for yang ini, ya, for-nya tetap mengulang beberapa sprite, ya, di layar, cuman jumlahnya dibanyakin 15, dan kita ngedrawnya tidak diagonal, tapi vertikal, jadi kita menumpuk tangga secara vertikal. Caranya gimana? Yang pasti, X-nya tidak berubah, misalkan 500, Y-nya yang berubah, ya, 90 plus I kali 35. Oke, standart ya, seperti apa wujudnya nanti. Dan, aset yang kita load adalah ladder. Oke, nah, teman-teman, ini, ya, seperti ini. Ini kenapa tidak bisa dikankan? Oh, maaf. Nah, ya, seperti ini. Kemudian, karena di aset kita ada banyak, kita mau nampilkan tangga yang ini, maka kita harus memberitahu nomor frame apa yang kita mau pakai, ya, block, dot, frame, sama dengan 31, ya, frame tangga. Kemudian, kita akan men-scale-kan, karena ukurannya cukup besar, kita kecilkan 50%, block, dot, scale, set to, 2,5, 0,5. Kita kecilkan 50%, ya, ladder-nya. Kemudian, kita kasih, enable body, untuk si, ladder-nya, ya, jadi, kita bisa lihat bagaimana spread ini dipengaruhi oleh objek lain secara fisikal. Oke, kemudian, untuk mouse, kita tidak pakai mouse drag, ya, ini saya hapus, karena saya hanya mau menembakkan peluru dengan mengklik tombol mouse, jadi, fungsinya adalah fire bullet, ya, gitu aja. silahkan anda hapus, yang drag move, drag end, dihapus, dan ini diganti menjadi fire bullet. Oke, ini adalah isi dari fungsi fire bullet, yang pasti, kita menciptakan sebuah sprite, ya, dengan posisi di kiri layar, di tengah layar, secara vertikal, dan kita menggunakan aset asteroid. kita kasih, ini ya, physics box 2d untuk bulletnya, kemudian, untuk bulletnya sendiri, kita menggunakan set circle, ya, gunanya untuk ini, untuk, oke, ini adalah isi dari fire bullet method, ya, fungsi fire bullet, jadi, yang dilakukan adalah kita membuat spread bullet, ya, kemudian kita letakkan pelurunya di tengah, di kiri layar, ya, tengah, secara vertikal, dan kita akan ngelot aset asteroid, kemudian kita beri property box 2d physics, dalam spread bullet itu, 2,000 bagi 3,000, kita akan ikan dengan this.game.input.mouseponder.y, oke, dan ini kita kurangkan dengan 2,000 dulu, oke, nah, sehingga akan kita konversi menjadi kecepatan yang memiliki rentang antara minus 2,000 sampai 2,000, oke, nah, kemudian, selanjutnya adalah untuk kecepatan x-nya, kecepatan x-nya konstan, ya, kita bisa pakai bullet.body. velocity x yang sangat-sangat tinggi nilai saya, sehingga gerakannya sangat cepat menyambah belum, kita akan coba langsung, memang, reload, pastikan tidak ada error, silakan Anda klik, ya, di sembarang tempat, oh, sorry, ini ada yang keliru, 6,7, kita kalikan dengan this.game.input.on.down kita kalikan dengan posisi mouse this.game.input.mouse.pointer.y ini semua kita kalikan lalu kita kurangkan dengan 2000, ya, kemudian, kita juga meng-set kecepatan x-nya, velocity.exe sama dengan yang sangat-sangat besar nilainya, sehingga peluruhnya bergerak melesat dengan kecepatan yang tinggi. Oke, kita akan tes langsung, refresh, Anda klik sembarang tempat, ya, saya refresh, ya, Anda mati, kadang-kadang peluruhnya melesat masuk tanpa benar-benar mengenai ladder-nya, kadang-kadang, karena kadang-kadang melesat masuk. Ini yang disebut dengan tunneling effect. Jadi, kalau Anda lihat di slide, ya, slide saya, oke, bagian ini, nah, ini dia, jadi T sama dengan 0 dan T sama dengan 1 itu tidak ber-overlap, tidak menyinggung, ya, jadi frame selanjutnya adalah di belakang ladder-nya, sehingga tidak kena, ya, dianggap tidak kena ladder-nya, oke, sehingga tidak jatuh, ya, ladder-nya. Nah, oke, solusinya adalah menggunakan mode bullet. Sekarang, coba Anda tambahkan bullet.body.bullet sama dengan true di fire bullet-nya, ini sangat easy sekali, bullet.body.bullet sama dengan true, kita hidupin algoritma CCC-nya, sekarang, Anda bisa lihat sendiri, ya, Anda bisa lihat sendiri, tidak ada tunneling effect yang muncul setelah kita menghidupkan property tersebut. Kita kalikan dengan posisi mouse this.game.input dot mouse pointer dot y ya, ini semua kita kalikan, lalu kita kurangkan dengan 2000, ya, kemudian, kita juga meng-set kecepatan x-nya, solusi dot x sama dengan yang sangat-sangat besar nilainya, sehingga peluruhnya bergerak melesat dengan kecepatan yang tinggi. oke, kita akan tes langsung, refresh, Anda klik sembarang keempat, ya, saya refresh, ya, Anda mati, kadang-kadang peluruhnya melesat masuk tanpa benar-benar mengenai ladernya, kadang-kadang karena kadang-kadang melesat masuk, ini yang disebut dengan tunneling effect, jadi, kalau Anda lihat di slide, ya, slide saya, oke, bagian ini, nah, ini dia, jadi T sama dengan 0 dan T sama dengan 1 itu tidak ber-overlap, tidak menyinggung, ya, jadi frame selanjutnya adalah di belakang ladernya, sehingga tidak kena, ya, dianggap tidak kena ladernya, oke, sehingga tidak jatuh, ya, ladernya, nah, oke, solusinya adalah menggunakan mode bullet, sekarang coba Anda tambahkan bullet.body.bullet sama dengan true di fire bullet-nya, ini sangat isi sekali, bullet.body.bullet sama dengan true kita hidupin algoritma CDC-nya, sekarang Anda bisa lihat sendiri, ya, Anda bisa lihat sendiri, tidak ada tunneling effect yang muncul setelah kita menghidupkan property tersebut, tersebut, tidak ada nai-nai-nai-nai.